Pemirsa pemimpin redaksi Pemret Tribun Pekanbaru, Syarif Dayan, menjadi pemateri dalam pelatihan literasi bagi jajaran TNI AD di Provinsi Riau pada selasa 6 Februari 2024. Kegiatan pelatihan mengambil tempat di Auditorium Kaharudin Nasution, Markas Korem 031 Wirabima, di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru. Hadir seratusan prajuri TNI AD yang merupakan utusan dari seluruh Kodim yang ada di Pumi Lanjang Kunik. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Rizky Armanda, Wartawan Tribun Pekanbaru untuk Anda. Silakan laporan Anda Rekan Rizky Armanda. Baik, Yuskina. Dapat saya laporkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari detekannya Nota Kesepahaman atau MOU oleh Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama CEO Kompas Geramilia, milik utama yang berkenan dengan pelatihan literasi digital yang mencakup aspek jurnalistik, kemudian hubungan masyarakat, personal branding, dan pengambilan dokumentasi atau dokumenter. Dan secara teknis, pelaksanaan pelatihan akan berlangsung selama satu tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Dan ini ditandatangani oleh Kepala Dinas TNI Angkatan Darat bersama dengan CEO Tribun Network, yakni Dahlandahi. Dan kegiatan pelatihan literasi ini sendiri mendapat sambutan yang sangat baik dari jajaran TNI Adi yang ada di Provinsi Riau, di mana mereka antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan, di mana dalam hal ini pemimpi redaksi Tribun Pekan Baru Syarif Dayan memberikan edukasi perihal tentang pentingnya dalam mengimplementasikan teknik dasar dalam merangkum informasi yang dapat dijadikan bahan publikasi atau berita di media masa. Kemudian Dayan juga menyebut tentang pentingnya pengambilan angle atau sudut pandang dalam pembuatan isi dan juga judul dari berita yang akan dipublikasi di media. Tidak hanya Syarif Dayan, dalam kesempatan ini juga hadir fotografer Tribun Pekan Baru, yakni teoriski dan editor dari Kompas TV Riau, Darmawan. Yang ikut memberikan pelatihan kepada seratusan prajurit TNI Angkatan Darat yang ada di Provinsi Riau. Sementara itu, Kemandan Korem 031 Wirabima, Brigjen TNI Dhani Rakyat Andalasawan, yang langsung meresmikan kegiatan ini, menyampaikan apresiasinya, baik itu kepada pihak pemateri dan juga seluruh peserta kegiatan. Dan ia menyebut, peserta andaknya dapat menimba ilmu yang diberikan oleh para pemateri. Tujuannya yakni agar jajaran TNI AD bisa lebih kreatif dan inovatif, khususnya dalam pengelolaan platform media digital serta memiliki kemampuan kompetensi digital mumpuni dan siap bersaing. Begitu Justina. Baik Rikan Rizky Armanda, Wartawan Tribun Bekan Baru, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara Wartawan Lapan Kami bersama Serda Josep Gandah, Mutauruk, utusan Kodim 0314 Inhil. Ya menurut saya, untuk tanggapan seperti ini, bisa membekali saya, teman saya ini kan, baru masuk dari Kodim, masuk ke Kramil. Jadi untuk media atau mempublikasikan setiap foto, gambar itu perlu juga kita dibekali atau dikatar supaya kita bisa tahu bagaimana cara pengirimannya, bagaimana cara untuk mengisi hal-hal yang perlu sebagai informasi untuk rakyat-rakyat atau masyarakat yang mungkin belum tahu, oh ini beritanya tentang apa. Jadi dengan adanya pembekalan ini, saya sendiri bisa menjadi lebih paham, lebih tahu apa itu tugas-tugas dan juga informasi yang ingin kita cantumkan di informasi yang ingin kita seberluaskan itu. Kalau selama ini gimana bang prosesnya bang, untuk publikasi di jajaran abang gitu? Kalau selama ini kan semua informasi itu pasti di-rented dari awal sampai akhir itu dia panjang, jadi orang-orang itu banyak memikirnya terlalu panjang itu untuk membaca. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.